Kita ke informasi selanjutnya, tersangka pelaku mutilasi wanita bernama Ayuin Rasuari di sebuah penginapan di Pakem, Sleman, akhirnya ditangkap personil gabungan dari Polresta Sleman dan Polda Dera Istimewa, Yogyakarta. Ia ditangkap pada selesai siang ketika bersembunyi di kawasan Temanggung, Jawa Tengah dan saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Polresta Sleman. Pria berinisial HP sempat bersembunyi di rumah saudaranya di kawasan Temanggung, Jawa Tengah setelah diduga melakukan aksi kenginya, membunuh dan memutilasi wanita bernama Ayu Indra Suari. Pengejaran dan penangkapan tersangka pelaku dilakukan berdasarkan pengembangan informasi yang didapat dari saksi yang berada di lokasi. Tersangka mengaku nekat membunuh korban karena ingin mengambil barang milik korban akibat terjerat pinjaman online 8 juta rupiah. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka dan korban saling mengenal dan menjalin asmara. Hingga pada pertemuan terakhir tersangka HP dengan sadis menghabisi korban. Setelah pukul 15.15 masuk di kamar, terjadilah peristiwa pembunuhan, yaitu diawali dengan pelaku memukul korban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala. Tersangka HP yang sehari-hari bekerja di tempat usaha penyewaan tenda menyebut beraksi seorang diri. Ia memutilasi jasad korban menjadi 65 bagian dengan maksud menghilangkan jejak. Namun karena proses mutilasi memakan waktu cukup lama, tersangka meninggalkan potongan tubuh korban begitu saja di penginapan tempat terjadinya pembunuhan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti senjata tajam, ponsel, dan sepeda motor. Atas perbuatannya, tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis diantaranya tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dengan ancaman maksimal hukuman mati. Wahyu Yuniawan, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Wahyu Yuniawan, 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 Daerah Istimewa, Yogyakarta.